Oke, jadi kami dua bang Arang Puah duluan tadi keluar dari rumah bang Yarno Puah ini ada kendala sedikit ya teman-teman padahal kita ini mau berangkat ke hutan dan semoga harinya enggak hujan aja ini memang cuacanya agak mendung sedikit ya oke teman-teman, jadi disini ada sedikit kendala ya baru keluar dari gang rumah bang Yarno Puah ini rem motornya bang Arang Puah ini lepas ini sedang dicarikan, sedang dilihat lepasnya mungkin di daerah sana tadi bang Arang di sana, apakah dapat? ada bang? oh dapat ada kendala sedikit iya di dalam biasanya enggak, masuk dulu oh, ini dulu mungkin nah, ada batasnya sih nah, ini mainannya oh, satu ya kurang oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di penyeberangan peri ya penyeberangan muara ontu ini adalah sungai barito cukup lebar juga sungainya ini adalah sungai barito ya teman-teman tapi kalau ini peri khusus penyeberangan mobil enggak bisa motor kita sudah sekitar setengah perjalanan ya itu di belakang sepertinya mereka air tadi mana bang? oke, motor bang Arang tali koplengnya putus sedang dicoba diperbaiki selamat menikmati kemungkinan setengah perjalanan lagi kita baru sampai pondok dari sini ya teman-teman oke, jadi bisa teman-teman lihat beginilah kondisi untuk jalan yang dilalui kalau ini masih bagus nih tadi pernah ketemu yang parahnya becek becek banget ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setengah perjalanan perjalanan motor tidak bisa masuk akhirnya kita melanjutkan dengan berjalan kaki oke, kita lanjut oke, anggap saja kita hiking sepertinya sepertinya cuma motor bang Arang yang mampu masuk ke dalam wah, mati juga ini agak gangguan koplengnya nah, ini dia jalannya teman-teman gimana mau motor masuk jadi perjuangannya memang luar biasa ya masuk ke sini jalan kaki aja ini susah apalagi motor dan kaki juga amplas amplas ya, kan? oke, kesembilan bawa kayu untuk kanuk ya ya habis kayu kita ya oke oke tetap ikuti perjalanan kami ke Pondok selamat menikmati oke, teman-teman akhirnya kita baru sampai juga setelah perjuangan panjang ya kurang lebih tadi berangkat dari kota itu sekitar jam 11 atau pukul 11 ya kita sampai di sini pukul setengah 4 sore luar biasa ya perjalanannya bisa teman-teman lihat juga jalannya tadi lihat cabai kita apa-apa ada nah itu sungai bagus sekali ini dia Pondok kita kita akan nginap di hotel bintang 5 ini gimana bang? capek luar biasa amblas terus sepeda bang ini wah sepeda sepeda dalam amblas terus bisa teman-teman lihat jalannya tadi juga sangkut terus sepeda kalau saya rasanya sudah pingsan lebih baik aku jalan kaki sepeda cuma karena bawa barang mau gak mau jadinya oke ini kapel angkau kita nah ini daunnya masih bagus ini tapi sudah kering bisa dilihat singkongnya hidup itu gimana bang? happy lah pernah banyak cabai pernah kebulan kita tadi bawa cabai dari rumah dan para perusak ini sudah hancur semua ini sudah meninggal dunia ini ya meninggal semua jadi happy lah oke siap oke kita mau santai di sini oke santai di kapel angkau oke jadi inilah kondisi pondok ya teman-teman setelah lama ditinggal ini kali keduanya saya ke sini ya kemarin pernah juga di bulan Februari sekarang di bulan April ya kurang lebih 2 bulan ya kurang lebih 2 bulan ini cabai-cabai nya uh ada ini persediaan luar biasa ini nah ini kecil-kecil tapi pedas ini cabai nya luar biasa ini oh ini kondisinya ya teman-teman ini sore sih sudah iya ini Bang Yagnoni siapkan pancing mau coba cari ini Bang ya oke siap sudah siap Bang pancingnya oh tinggal dilempar ya oke siap-siap Bang oke oke iya oke teman-teman baru sampai pondok Bang Arang langsung bekerja lagi ini membersihkan rumputan yang dibunuh Bang Yagnoni kemarin nah karena rumputnya sudah kering jadi dibakar lagi oleh Bang Arang dan saya mau cuci piring oke mana-mana oh ini mau cuci piring oke silahkan silahkan melanjutkan pekerjaan masing-masing ambil jobnya ya oke iya oke siap memanglah perempuan pula tidak di mana-mana pasti ya job desnya kiki piring coba kaku masak wah mengeluh itu gimana Bang Bang Yarno Jong katanya selamat menikmati